Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama Arf Movie Di sini Arf Movie akan membahas film yang berjudul The Tomorrow War The Tomorrow War adalah sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan umat manusia dalam memerangi para alien yang datang ke bumi Para pemimpin dunia juga ikut mengambil bagian dalam membuat keputusan untuk mengirim setiap warga negaranya dalam menghadapi para alien di masa depan Termasuk dari Indonesia, diperlihatkan sin Presiden SPI yang juga ikut ambil bagian Meski semua negara bersatu untuk memerangi alien, manusia tetap teracam punah karena jumlah alien yang sudah semakin banyak Dan diprediksi pada tahun 2053 manusia akan punah Namun sebelum itu terjadi, ada seorang mantan tentara yang ditugaskan ke masa depan untuk mengatasinya Apakah dia akan berhasil? Atau bernasib sama dengan yang lainnya? Mari kita simak saja alur ceritanya Film dimulai dengan diperlihatkan kehidupan pada tahun 2022 Saat itu sedang natal Dimana ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah Dan Forrester Istrinya bernama Lily Dan anak perempuan mereka bernama Murray Forrester Saat itu, Dan sekeluarga sedang merayakan natal dengan menonton bola di televisi secara bersama-sama Di tengah pertandingan Di tengah pertandingan, tiba-tiba muncul semacam kabut putih tengah lapangan Tidak berselang lama, muncul para tentara yang berjumlah banyak di dari dalam kabut tersebut Kapten dari tentara itu mengatakan bahwa mereka datang dari masa depan Tepatnya 30 tahun dari sekarang Yang itu artinya mereka datang dari tahun 2052 Sang kapten berkata bahwa bumi di tahun 2052 diambang kemudahan Karena mendapatkan serangan dari alien Jadi maksud kedatangan sang kapten adalah meminta relawan dari seluruh dunia Untuk dikirim ke masa depan Guna memerangi para alien Satu tahun dari kejadian itu Ribuan orang diberangkatkan ke masa depan untuk misi ini Beberapa di antaranya mereka kembali dengan selamat Tapi banyak juga yang kembali dengan penuh luka Bahkan meninggal dunia Dan ini menjadikan hampir semua manusia menjadi kehilangan harapan Karena banyak apapun yang dilakukan saat ini 30 tahun lagi semuanya akan putah Sampai suatu hari Giliran Dan Forrester yang menjadi relawan Sebelum pergi ke masa depan Para relawan menjalani tes terlebih dahulu Saat itu Dan Forrester mendapat informasi bahwa Dia akan meninggal 7 tahun kemudian Setelah itu Dan dipasangi alat yang berfungsi untuk pergi ke masa depan Dan kembali lagi Jadi untuk setiap rombongan akan memiliki masa expired Saat berada di masa depan Dan itu otomatis kembali setelah waktunya habis Scene berpindah saat Dan menemui Lily dan mengatakan bahwa Dia akan berangkat ke masa depan untuk misi kemanusiaan Lily yang mendengar itu tidak setuju Dan meminta Dan untuk tidak pergi Atas permintaan istrinya Dan akhirnya pergi menemui ayahnya yang dia bencinya selama ini Untuk meminta bantuannya agar dapat melepaskan alat yang sudah terpasang di tangannya Namun pertemuan itu membuat mereka bertengkar sehingga Dan tidak jadi dilepaskan alatnya Dan terpasang di tangan Akhirnya Dan pun pergi dari sana Beberapa hari kemudian Saat waktu keberangatan tiba Dan bermamitan ke istri dan anaknya Dia berjanji akan kembali Para relawan dikumpulkan di satu tempat untuk menjalani latihan Dia beritahukan bahwa alien yang akan dihadapi ini mempunyai kelemahan yang terletak di perut dan leher Tak lupa senjata juga diberikan kepada para relawan Misi di masa depan ini hanya akan dilaksanakan selama tujuh hari Jadi, bila dalam waktu tujuh hari mereka masih hidup Maka otomatis akan kembali ke masa sekarang Di sini Dan berkenalan dengan teman satu timnya yang bernama Charlie dan Dorian Para petugas menjelaskan kepada para relawan bahwa Alien ini akan berhibernasi satu kali selama satu minggu Jadi, saat itu adalah saat yang paling tepat untuk menyerang alien tersebut Saat keberangatan pun dimulai Satu bersatu relawan masuk ke dalam teleportasi ke masa depan Giliran Dan pun tiba Mulailah dia masuk ke dalam teleportasi Namun, saat proses teleportasi Mesin mengalami gangguan Sehingga banyak relawan yang jatuh jauh dari permukaan tanah Yang itu menyebabkan relawan banyak yang meninggal Namun beruntungnya Dan dan kawan-kawan yang masuk dalam pola merenang yang ada di atas gedung Sehingga mereka masih bisa selamat Dari atas gedung, mereka bisa melihat kekacauan tahun 2052 Bahwa seisi kota telah hancur oleh alien Dan di mana-mana banyak gedung yang terbakar Tidak berselang lama Dan menerima panggilan dari komodil pasukan di masa itu Dan dan tim diminta untuk melakukan misi penyelamatan para ilmuwan yang terjebak di dalam laboratorium Dengan Bay Grunden yang merupakan seorang mantan tentara Maka dia diminta menjadi pimpinan rumungan relawan tersebut Tim mulai bergerak perlahan menuju laboratorium Begitu sampai di sana Dorian mengambil cangkang alien yang sudah mati sebagai souvenir Tak lama kemudian Mereka menemukan bahwa Semua ilmuwan sudah mati Karena semua ilmuwan sudah mati Tim diminta mengambil serum di dalam lab itu Setelah mendapatkan serum Tim keluar dari gedung Dan akan menyerahkannya kepada komandan Namun Baru saja menurutkan beberapa tanda Para alien mengetahui pergerakan mereka Sekembulan alien segera menyerang mereka Para alien ini sangat sulit dibunuh Meski sudah dihujani dengan banyak tembakan Sehingga tim harus mengincar bagian leher ataupun perutnya Selain kejaran alien Tim juga harus cepat bergerak Karena pesawat pengebom akan beraksi menjatuhkan bom Untuk membunuh alien-alien itu Dari banyak tim relawan Hanya sedikit yang selamat dari bom tersebut Beberapa waktu kemudian Dan terbangun di sebuah tempat perawatan Dan Charlie serta Dorian selamat dari peristiwa itu Lalu Dan diminta menemui komandan di sana Tak disangka Komandan yang selama ini di masa depan ini berkomunikasi dengannya Adalah Muri anaknya yang sudah dewasa di masa depan Dan pun sangat bangga melihat putrinya itu di masa depan Sin berpindah ke Muri yang menunjukkan ibadah ayahnya tentang gambaran alien betina Yang harus segera mereka tangkap Karena betina ini adalah puncak dari perkembangan alien yang semakin banyak Alien betina ini akan dijadikan sebagai sebuah obyek penelitian Agar menemukan formula untuk melenyapkan semua alien Dan komandan Muri dan para tentara segera memasuki helikopter untuk menuju ke sarang alien betina Setelah sampai di lokasi, beberapa tentara sedang menyudutkan alien betina dengan membakar beberapa tempat Namun alien betina ini cukup tangguh Sehingga tidak mudah digalahkan dan malah membuat tentara kewalahan Komandan Muri pun segera turun untuk membantu timnya Di dalam sarang, si alien semakin mengamuk dan menyerang para temparah Termasuk komandan Muri Karena putrinya sedang dalam bahaya Dan akhirnya ikut turun dan membantu Dengan kerjasama yang baik Alien betina itu akhirnya dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam kerangkeng Lalu dibawa dengan helikopter Sementara para tentara kabur dari lokasi dengan menaiki mobil Sambil terus menembaki alien-alien yang ada di sana Sesampainya di markas Muri segera melakukan penelitian terhadap alien betina yang didapatkannya Beberkali percobaan Muri gagal Namun dia tidak menyerah Den pun ikut membantu Muri ini di penelitian Yang akhirnya penelitian berhasil Di saat itu, Dan melihat batas waktu di masa depannya akan segera berakhir Yang itu artinya pertemuan dengan Muri dewasa di masa depan akan segera berakhir juga Melihat ayahnya akan segera kembali Muri memintanya untuk memproduksi serum tersebut secara massal Agar dapat mengantisipasi alien lebih awal Di dalam lab, alien betina mulai sadar dari piusnya dan langsung memanggil kawanannya Sehingga terlihat banyak alien yang sedang melunjuk markas utama dengan mudahnya Dan dapat membawa pelindung yang sudah dibuat tinggi Para tentara bersiaga di posisi dan langsung melakukan perlawanan Namun karena alien yang terlalu banyak Membuat pertahanan akhirnya bisa ditaklukkan oleh para alien dengan mudah Di situasi seperti ini, Dan dan Muri mencoba melindungi formulanya yang sudah ditemukan Dan meminta tentara menyelamatkan mereka dengan helikopter Segera helikopter disiapkan di landasan Namun untuk menuju ke sana tidaklah mudah Karena alien sudah memasuki semua area Di saat hampir sampai di lokasi helikopter Muri terjatuh karena serangan dari alien Dan helikopter pun terpaksa pergi meninggalkan mereka Di situasi ini, Muri sangat putus asa Dan dia menyerahkan formula itu ke ayahnya Untuk memintanya melanjutkan perjuangan Muri berpesan dalam kondisi apapun Untuk tetap berjuang agar perang yang mereka ini tidak akan pernah terjadi Tiba-tiba alien bentina muncul dan langsung menarik kaki Muri Dan mencoba mengejar untuk menyelamatkan Namun di saat bersamaan waktu Dan telah habis Yang itu berarti otomatis dia kembali ke tahun 2022 Setelah sampai di masa kini Dan menyerahkan formula itu kepada kapten Dan memintanya untuk memproduksi masal Namun kapten mengatakan bahwa Portal dari portasi sudah tertutup Sehingga mereka tidak bisa kembali ke masa depan Sim berpindah ke Dan yang dicemput Lily Dan dibawa pulang ke rumah Di rumah, Muri kecil sudah menunggu Muri masih sama seperti saat ditinggal Dan Melihat Muri kecil ini Dan merasa sangat sedih Karena dia tidak bisa menyelamatkan Muri dewasa di masa depan Di malam hari Dan menceritakan semua kejadian ini kepada istrinya Lily Termasuk pertemuannya dengan Muri dewasa Dan disini bertekad akal melakukan apa saja Mencegah terjadinya perang di masa depan Hari berikutnya Dan mengunjungi Dorian untuk meminta bantuan Mereka kemudian menemui Charlie Untuk meneliti cakar alien yang pernah diambil oleh Dorian Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Alien-alien ini sudah berada di bumi saat ini Dan masih terkebur di dalam es Dan pun teringat terita Muri dewasa di masa depan Bahwa kemunculan alien pertama kali adalah di Rusia Sehingga Dan memfokuskan pencariannya di wilayah Rusia Dari hasil temuannya ini Dan memberitahukan kepada pemerintah Namun sayang Pemerintah tidak mempercayai Dan dan malah menolaknya Satu-satunya orang yang bisa mengantarkan mereka ke Rusia adalah ayahnya Yang merupakan teknisi pesawat Dan bisa mengakses pesawat dengan mudah Segera Dan menemui ayahnya untuk meminta bantuan Untuk pergi ke Rusia Singkat cerita Pesawat telah tersedia Dan semua tim siap untuk berangkat menuju Rusia Sesampainya di Gurun Es Mereka menjelajah untuk mencari petunjuk Sampai pada mereka menemukan sebuah wilayah Yang memiliki radiasi elektromagnetik sering tinggi di bawahnya Dengan segera mereka meletakkan tempat itu Dan mencari para alien Ternyata posisi mereka tepat di tempat alien itu berada Di sana Ada sebuah kapal alien yang sudah tergubur selama ratusan tahun Dan di dalam kapal itu Banyak sekali telur alien yang sudah siap menjadi embryo Dengan segera Dan dan tim menyuntikkan formula yang sudah diproduksi banyak Untuk disuntikkan ke telur-telur alien tersebut Dan benar saja Formula itu berhasil Membuat alien-alien itu hancur seketika Namun alien lain malah bangun dan menyerang tim Mereka berusaha sekuat tenaga membuat alien-alien itu Untuk tidak meninggalkan tempat tersebut Beberapa alien yang keluar dihadang oleh Ayah Dan dan Charlie Karena alien di dalam kapal tersebut banyak Maka Dorian mengambil tindakan meledakan kapal Agar semua alien yang berada di dalam mati semua Dari kejadian itu Hanya Dan, ayahnya, dan Charlie yang selamat Namun ternyata Ada satu alien betina yang sudah kabur Sebelum semakin jauh Dan dan ayahnya memutuskan untuk mengejarinya Setelah beberapa lama Alien betina itu ditemukan Tembakan dari ayah Dan diarahkan ke alien tersebut Namun sepertinya tidak mempan Alien malah semakin mengganas Ayah Dan berinisiatif mengorobatkan dirinya Dengan menarik perhatian alien dengan cara melukai dirinya yang berdarah Namun saat alien itu mencoba menerekam Dan berhasil menyelamatkan ayahnya Dengan cara memasukkan formula itu ke dalam mulut alien Yang mengakibatkan alien itu terjatuh dan hancur seketika Film pun berakhir dengan Dan, ayahnya, dan Charlie Yang berhasil menyelamatkan umat manusia dari keponakan Serta hubungan Dan dan ayahnya yang jadi membaik Dengan datangnya ayah Dan ke rumah untuk menemui Hori kecil Sekian pembahasan film kali ini Semoga teman-teman suka Tetap semangat, tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh